Hai di tengah hutan itu ada rumah yang sangat luas sekali ternyata yang ada di dalam ruangan itu adalah sang majikan danang yang perluan dia berlumur-lumur yang sangat banyak sekali dan dengan aroma yang sangat menyenangkan aroma anis aroma arus aroma-aroma yang sangat busuk banyak orang di dalam itu laki-laki semua dan semuanya itu bukan manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di jasblokomisteri bareng saya Arya Kundo terima kasih sahabat semuanya dimanapun kalian berada semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya terima kasih khususnya untuk teman-teman yang selalu mensupport selalu menonton video-video cerita misteri di jasblokomisteri channel ini semoga rezeki kalian digantikan dan dilancarkan rezekinya kisah cerita misteri saat ini itu datang dari seorang teman sebut saja namanya dan Danang ini bekerja sehari-hari sebagai driver pribadi di salah satu juragan yang kaya raya saat itu di tempatnya dan teman-teman untuk nama karakter tempat dan tahun kejadian sengaja kita samarkan agar sama-sama nyaman dan tetap dalam keadaan aman bersama Pada saat itu Danang Danang mengabdi di tempat suraganya ini bukan hanya satu tahun dua tahun Danang sudah mengabdi selama puluhan tahun dan loyalitas Danang ini juga terbayar dengan apa yang diterima oleh Danang dan keluarganya Danang pada saat itu belum memiliki keluarga masih berstatus hujan sejak ikut suraganya dan memiliki dua anak Danang sangat bahagia sekali dengan keluarga kecilnya dan pada saat itu Danang memang masih ikut orangtuanya dan istrinya itu bukan dari kota Danang Melainkan istri dari luar kota tempat Danang tinggal dengan orangtuanya Pada saat itu yang dirasa Danang ini loyalitasnya kepada sang majikan Juragan ini mulai dari muda sampai berkeluarga dan punya anak Dilihat oleh sang majikan Dilihat oleh sang juragan bahwa Danang ini orang yang jujur Taka tulus dan tekun sekali Tadi walaupun hanya berstatus sebagai sopir pribadi atau driver pribadi Pak Hermann Dan Pak Hermann tidak cuma memiliki sopir pribadi Danang saja karena mengingat usaha dari Pak Hermann ini ada di berbagai kota dan mungkin kalau hanya satu driver pribadi tidak akanlah cukup Karena shiftnya nanti Danang tidak bisa beristirahat Punya sopir lebih dari satu Dan Danang pada sore itu Setelah Danang mengantar sang majikan Untuk mengecek semua usahanya yang ada di luar kota Pada keesokan harinya Danang itu berangkat seperti biasa Orang bekerja mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh sang majikan Curaganya tadi Herman jam 6 pagi sudah bangun Sudah ikut bersih-bersih rumah membantu istrinya Mempersiapkan pakaian-pakaian anaknya untuk sekolah Pada saat itu anak Danang yang besar itu masih duduk di bangku taman kanak-kanak Sedangkan anak Danang yang kedua masih balita Belum bersekolah Nah itu betapa reportnya keluarga kecil Danang ini Karena Danang bekerja sendiri Sebagai driver pribadi Sedangkan istrinya di rumah Sambil menjajakan makanan-makanan ringan di depan rumahnya Dan rumah tersebut seperti tadi saya Katakan bahwa rumah yang ditempati Danang dan keluarganya ini Ini adalah rumah pemberian juragan Danang Yaitu Pak Irman Singkat cerita di pagi itu Danang dan istrinya Mempersiapkan anaknya yang besar untuk diantarkannya ke sekolah Biasanya yang antar istri Danang Namun Danang disitu membantu istrinya Danang sedikit berolahraga pagi Dan jam 6 tadi karena masuk untuk berangkat ke tempat juraganya itu sekitar jam 8 tepat Sesuai SOP sopir pribadi di tempatnya Pak Irman Sang Juragan Danang membantu istrinya ke pasar pulang Sambil nganter anaknya sekolah Setelah itu setelah selesai pekerjaan rumah Berangkatlah si Danang ini ke tempat pekerjaannya Di rumah juraganya tadi yang namanya Pak Irman Dan disitu Danang aktifitas seperti biasa Membersihkan armada Dan tidak hanya satu armada yang dipegang Danang ini Ada bermacam-macam mobil mewah Seperti biasa Danang disitu Disediakanlah sarapan oleh pembantunya Sang Juragan Di dapur dan Danang membersihkan semua mobil armada yang dipakai Sang Juragan Dan bepergian untuk mengecek dan Danang bukan hanya melayani Sang Juragan saja Namun anaknya yang masih sekolah pun juga diantar Danang Antar jemput untuk ke sekolah Sampai sore harinya Danang seperti biasa Bekerja di tempat juraganya ini bukan hanya setahun dua tahun Sudah 20 tahun Mengaktikan diri menjadi sopir pribadi Pak Irman Dan betapa sayangnya Pak Irman ini dengan Danang karena ketegunannya Sampai-sampai Danang ini semua biaya sekolah anaknya Semua biaya kehidupan keluarganya Danang ditanggung oleh Sang Juragan Tanpa dipotong gajinya Danang Jadi gajinya Danang ini utuh dan semua kebutuhan rumah Danang termasuk rumahnya tadu pikasi Dan segala sesuatu kebutuhan untuk berumah tangga Danang juga ditanggung oleh Sang Juragan tadi Pak Irman Sore harinya lepas piket Danang jam 8 sampai jam 4 sore Sebagai sang sopir pribadi Pulanglah Danang sampai ke rumah biasa jam 5 sore Karena tempat bekerja Danang di Juragan ini sampai ke rumahnya Danang itu menempuh perjalanan sekitar 3 sampai 40 menit Karena sedikit agak jauh Tempat Danang ada di sekitar kampung di sebelahnya tapi jauh dari tempat Danang bekerja di tempat Juragan tadi Sampailah sore itu Danang ke rumahnya dan disambut dengan seria istri kesayangannya yang paling cantik Desebut saja istrinya namanya Putri Istri Danang Sambil menggendong anak Danang yang kedua Nah disitu Danang seperti biasa melepas baju dinasnya Danang membersihkan diri Mandi, beristirahat Nongkrong-nongkronglah Danang di depan terasnya Sambil sedikit Ngobrol-ngobrol ringan dengan istrinya Dan beberapa saat yang lalu sering istrinya itu bilang kepada Danang Mas Kelihatannya aku curiga sama juragan Mas Danang Kakak istri Danang Sudahlah Kamu gak asah khawatir Dari kebaikan Bapak Mengasih kita fasilitas Mengasih kita rumah Dan membiayai semua kehidupan keluarga kita Memang juragan itu orang baik Tidak itu Mas yang saya maksud Kelihatannya kalau dilihat Kekayaannya Juragan itu kayak gak wajar Virasat seorang istri Kepada Danang Tapi suara-suara itu sering didebatkan oleh Danang dan istrinya Memang sudah berbulan-bulan Istrinya pernah mengalami kejadian-kejadian aneh sebetulnya Namun hanya dipendam sendiri Tidak pernah dikatakan pada suaminya Tapi di saat ada waktu Lunggar Sang istri ini Sering Menasihati Danang Dan feeling seorang istri ini Sedikit tajam Malam harinya Di saat Danang Mau Tidur Selepas sore ngobrol-ngobrol dengan istri Berinjak malam Seperti biasa Danang melakukan aktivitas-aktivitas Seperti biasa Dan ada di ruang tamu Sambil Melihat Tayangan televisi Berdua dengan istri Tidak membahas apapun setelah pembahasan yang sore tadi Tiba-tiba Danang ini sendirian di depan TV Sambil melihat Handphone-nya Karena Danang takut Mengganggu Istri hatinya anak-anaknya Danang hanya melihat video anaknya dari Handphone yang ada Di tangan Danang Setengah setelah melihat Handphone keceriaan Dari anak-anaknya ini Sambil melamun Danang Berderlinglah Telepon Danang Danang tahu Siapa yang telpon tadi Ditekanlah tombol hijau di telpon itu Selamat Selamat malam Bapak Mas Danang Tolong Mas Danang segera kesini ya Antar saya Suara yang tidak asing Didengan oleh Danang Bahwa itu adalah Sang Jurada Yang kebetulan pada malam itu Telepon Danang Dengan agak terbata-bata Dan sedikit Agak tergesa-gesa Tidak seperti biasanya Sang Jurada Meminta Danang Untuk Berangkat malam itu juga Ketempat Jurada Iya Pak Iya Pak Iya Pak Dengan nada terbata-bata Danang menjawab Perintah dari Sang Jurada Tadi Untuk Danang berangkat Pada malam itu juga Pada saat itu Terjadi telpon dari Sang Jurada Sudah jam Sepuluh malam Bergegaslah Danang Menjawab dan Ditutuplah telpon dari Sang Jurada Danang masuk ke kamar Mengambil baju dinasnya Namun dalam pikiran Danang Pada malam itu Danang sempat Berpikir Kenapa ya Malam-malam Kok Bapak Minta saya Suruh merapat Suruh nganter Padahal Masih ada Budi Budi ini adalah Salah satu Supirin pribadi juga Yang ada di Tempat Jurada Danang Yang biasanya Dia sering Pempergian Mengantar Bapak Luar kota Kalau posisi Malam hari Karena ada Disip malam Bergegaslah Danang Memakai pakaiannya Dan Sang istri Dengan Mengenakan Daster dan Suka sarung Di Tubuhnya Dengan pandangan Mata yang sedikit Tidak enak Sudah Berada di Depan pintu kamar Sempat Berdebat lagi Dengan Dana Mas Saya kan Sudah sering Bilang Kok kamu Bilang saja Anakmu sakit Tidak usah Mas Pergi ke sana Feeling Dari seorang Istri itu Muncul kembali Seperti yang dikatakan Kepada Sang suami tadi Kok kamu Cari kerjaan Lain saja Thomas Virasat saya itu Kurang baik Sontak Danang menjawab Pada istrinya Virasat 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 Dari kemarin Virasat Virasat Terus Saya ini kerja Sempat Aduh argumen Dengan Istrinya lagi Sambil Menangkan Pakaian Dintasnya Sober pribadi Tadi Danang Bergegas Sambil Memutus Pembicaraan Dengan istrinya Udah Jaga Anak-anak Saya mau berangkat Ditunggu sama Bapak Loyalitas Danang Sampai seperti itu Dan di rumahnya Istrinya sempat Mendoakan Mendoakan Terus Danang Bergegas Bergegaslah Danang Masuk Membawa Mobil yang sering Dipakai Dari tempat Juraganya Untuk Berangkatlah Ketempat Juraganya Tadi Satu jam Kemudian Perjalanan Danang Sampailah Kepekarangan Yang begitu Luas Di rumah Mewahnya Sang Juragan Ada Laki-laki Paruk Bayan Sebut saja Itu Sang Juraganya Pak Hirman Sudah menunggu Di Teras Depan rumahnya Dengan Ada Ketergesa-gesa Nang Masuk Atas Sang Juragan Si Bapak Masuklah Danang Ambil Peralatan Koper Yang sudah Disediakan Barang-barang Yang akan Dipakai Sang Juragan Dimasukkanlah Ke mobil Danang Dan Danang Tanpa Bertanya Apapun Setelah Masuk Ke mobil Sang Juragan Berada Di belakang Dan Danang Dan Danang Dengan Rasa Ragu-ragu Rasa kurang enak Berbicara dengan Sang Juragan Terpaksa Danang Sempat Menanyakan Kita mau kemana Bapak Dengan ada Sangat Sedikit takut Dan sungkan Danang Menyanakan Arah mana Yang akan Dituju Dan Danang Sembari Nyetir Dengan Melihat Dari Sepion Gasper Di dalam Mobil Tanpa Jawaban Akhirnya Sang Juragan Menjawab Danang Dan ini Ambil Kanan Kiri Terus Saja Enggak usah Bilok Ikuti Jalan itu Siapa Dipancalah Gas oleh Danang Menuju Ke suatu Tempat Dan kanan Kiri Tempat itu Tidak ada Rumah Sama sekali Di kirinya Hutan Di kanannya Hutan Di depannya Pun gelap Dan tidak Pernah Bertemu Pengendara Lain Satupun Sudah Hampir Dua jam Tidak Bertemu Pengendara Lain Kecuali Hanya Danang Sendiri Dan Anehnya Saat Sampai Disuruh Berhenti Berhenti Oleh Sang Juragan Dah Depan Itu Rumah Itu Berhenti Di Tengah Hutan Itu Ada Rumah Sangat Mewah Sekali Ini Kejadian Baru Pertama Kali Dialami Oleh Danang Sampai Sampai Sudah Sekitar Jam 12 Kurang Seperempat Disana Danang Terhiran Hiran Karena Di Tengah Hutan Seperti Ini Dalam Pikiran Danang Kok Ada Rumah Mewah Seperti Ini Dan Duga Dari Luar Tampak Ada Orang Banyak Sekali Berkumpul Sedang Berdiskusi Kayak Layaknya Orang Sedang Briefing Atau Rapat Dalam Hati Danang Bilang Sambil Menurunkan Barang Barang Milik Sang Juragan Dan Ada Sosok Laki Laki Tua Yang Menyambut Pada Saat Itu Keluar Dari Rumah Itu Menyambut Pak Hirman Sang Juragan Danang Mari Pak Waktunya Sudah Tiba Segera Sasa Bapak Sudah Ditunggi Kata Kata Dari Orang Tua Yang Menyambut Pak Hirman Tadi Siap Siap Jawab Pak Hirman Ayo Kita Masuk Danang Waktu itu Juga Mengikuti Sang Juragan Masuk Ke Rumah Itu Dan Di rumah Tersebut Sudah Ditunggu Oleh Orang Orang Yang Danang Tidak Ada Satupun Yang Kenal Tapi Dalam Perasaan Danang Bahwa Itu Semuanya Adalah Kolega Teman Teman Dari Sang Juragan Karena Sang Juragan Ini Memiliki Banyak Sekali Usaha Di Luar Kota Luar Kota Di Dalam Kota Lebih Dari Lima Perusahaan Yang Ditekan Kolega Juragan Lah Disitu Keluarlah Dari Salah Satu Ruangan Rumah Itu Seorang Nenek Nenek Yang Dikiradanan Itu Nenek Nenek Orang Yang Pembantu Disitu Yang Menyiapkan Segala Sesuatunya Tentang Rumah Tangga Disitu Ternyata Nenek Nenek Itu Mengajak Pak Ruangan Dan Pada Saat Itu Danang Sudah Dipesan Oleh Sang Juragan Pak Irman Tadi Tidak Boleh Mengikuti Nang Kamu Tunggu Disini Danang Menunggulah Sendirian Di Ruang Tamu Di Saat Semuanya Sudah Masuk Kesuatu Ruangan Danang Disitu Sendirian Dalam Pikiran Dan Hati Danang Karena Tidak Punya Pikiran Negatif Karena Memang Juraganya Itu Kaya Dan Rumah Itu Sangat Mewah Sekali Tapi Anehnya Di Rumah Itu Banyak Ornamen Ornamen Dekorasi Yang Danang Itu Sangat Asing Banyak Lukisan Lukisan Tua Banyak Tempat Antik Antik Yang Ada Di Ruangan Itu Rasa Penasaran Danang Itu Tidak Terkendari Lagi Sebetulnya Ini Apa Kok Di Tengah Hutan Gini Ada Rumah Seperti Ini Dan Dengan Rasa Penasaran Danang Danang Ini Ingin Membuka Ruangan Yang Tadinya Dipakai Masuk Dua Nenek Dan Kakek Tadi Berserot Juraganya Danang Berusaha Mencari Informasi Dengan Telah Telah Di Pintu Ruangan Tersebut Tapi Setelah Danang Melangkatkan Kaki Baru Lima Langkah Danang Ditepuk Tundaknya Kakek Danang Di situ Sambil Danang Kakek Danang Menengok Kebelakang Ternyata Di situ Budi Budi Adalah Biasa Yang Mengantar Sang Juragan Jikalau Malam Tapi Tadi Waktu Danang Berangkat Budi Ini Alasan Sakit Wah Tamu Bud Bikin Kakek Tajar Loh Tamu Itu Kan Sakit Bud Kok Layapan Sampai Sini Ditanya Danang Budi Itu Tidak Menjawab Sama Sekalu Cuma Mengarahkan Mengajak Berjalan Di depan Danang Menuju Ke Suatu Ruangan Dan Di situ Oke Kalau Gitu Kita Rokokan Disini Sambil Kita Minum Minum Kopi Disitu Budi Yang Sehari Harinya Bertemu Di tempat Juraganya Kelihatan Aneh Dia Bicara Sepatah Dua patah Kata Dan Sangat Dingin Sekali Roman Mukanya Sangat Pucat Sekali Dalam Hati Dan Pikiran Danang Kok Budi Sakit Sampai Sini Tapi Kalau Dia Sakit Memang Betul Karena Wajahnya Pucat Tidak Ada Pikiran Lain Danang Tentang Si Budi Tadi Berpamitanlah Si Budi Untuk Mengambil Minuman Disitu Setelah Si Budi Mengambil Minuman Ditunggu Hampir Seperempat Jam Danang Di Tempat Itu Budi Tidak Ujung Kembali Kesitu Danang Semakin Penasaran Dengan Apa Yang Terjadi Di rumah Itu Danang Terpaksalah Nekat Mengintip Ruangan Yang Tadi Dipakai Masuk Oleh Sang Juragat Dibukalah Pintu Itu Karena Pintu Tidak Terkunci Dan Bisa Dibuka Ternyata Yang Ada Di Dalam Ruangan Itu Adalah Sang Majikan Danang Yang Perempuan Jadi Istri Dari Pak Hilman Tadi Dia berlumuran Lundur Yang Sang Banyak Sekali Dan Dengan Aroma Yang Sang Menyengat Sekali Aroma Anis Aroma Arus Aroma Aroma Yang Sangat Busuk Sekali Yang Menyengat Hidung Danang Dan Disitu Sang Juragan Perempuan Itu Berteriak Teriak Meminta Tolong Kepada Danang Mas Tolong Aku Mas Tolong Aku Mas Keluarkan Aku Dari Sini Suara Yang Terdengar Oleh Danang Dari Ruangan Itu Dengan Danang Ketakutan Semas Takut Pucat Sekali Kenapa Sang Majikan Perempuan Bisa Ada Di Ruangan Dan Berlumurkan Bau Busuk Serta Lendir Setelah Itu Danang Lari Mencari Budi Mencari Sang Majikanya Tidak Ketemu Hanya Ketemu Banyak Orang Di Dalam Itu Laki-laki Semua Dan Semuanya Itu Bukan Manusia Semuanya Itu Ada Dari Bangsa Bukan Manusia Dan Rumah Itu Juga Bukan Rumah Setelah Danang Lari Terbiri-biri Dari Rumah Mewah Itu Menuju Ke Mobil Sontak Danang Tidak Sadarkan Diri Di Dekat Mobilnya Tadi Karena Mencari Budi Dan Mencari Juraganya Tidak Ada Hanya Danang Bertemu Dengan Makluk-makluk Yang Sangat Menceramkan Dan Sangat Membuat Mual Karena Baunya Sangat Tidak Enak Sekali Baunya Busuk Sekali Setelah Danang Tidak Sadarkan Diri Danang Itu Bermimpi Bahwa Ada Seorang Kakek-kakek Tua Yang Menemudanan Dalam Mimpinya Itu Ternyata Sang Majikanya Ini Mempunyai Ritual Persugian Titip Sukmo Bahwa Istrinya Ini Ditipikan Kepada Jin Raja Jin Atau Yang Penguasa Di Utang Itu Untuk Dijadikan Pemuat Hasrat Dari Setan Setan Hantu-hantu Yang Ada Di Utang Itu Dengan Kompensasi Membantu Kelantaran Rezeki Sang Juraganya Tadi Makanya Tidak Heran Usaha Juraganya Ini Sangat Maju Pesat Sekali Setelah Danang Tersadar Tahu Seperti Itu Danang Tidak Mungkin Mau Bekerja Di Tempat Juraganya Kok Tega-teganya Sang Suami Menumbahkan Istrinya Sendiri Untuk Kekayaan Dan 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 Melihat Dengan Mata Kepalanya Sendiri Bahwa Disitu Banyak Sekali Makluk-makluk Goib Makluk-makluk Hantu-hantu Yang Beraneka Ragam Dan Semuanya Mengeluarkan Bau Busuk Dengan Pandangan Yang Sangat Tidak Manusiawi Semuanya Dinumuri Dengan Lendir Yang Menjijikan Sekali Sampai Saat Ini Danang Masih Teringat Kejadian Itu Dan Jika Teringat Itu Danang Tidak Akan Mau Bekerja Lagi Di Tempat Juraganya Tadi Apa Yang Dilakukan Juraganya Tadi Sangat Tidak Manusiawi Sekali Dibalik Kebaikan Sang Juragan Kepada Danang Dan Keluarganya Dan Kepada Semua 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 Anak Buah Ternyata Tersimpan Misteri Yang Sangat Mengenaskan Sekali Istrinya Sendiri Dijadikan Pemuas Rapsu Raja Jin Yang Ada Di Utang Itu Dipersembahkan Untuk Kompensasinya Dia Menumbalkan Supaya Kekayaannya Tetap Terjaga Makanya Setelah Kejadian Itu Danang Tidak Mau Makan Hampir Dua Minggu Dan Danang Sempat Sok Akhirnya Dibawa Ke rumah Sakit Danang Sempat Bisa Lolos Dari Utang Itu Pulang Lagilah Ke rumahnya Tidak Pernah Mau Ketempat Juraganya Tadi Istrinya Di rumah Sudah Berfirasat Dari Awal Bahwa Kekayaan Sang Juragan Itu Tidak Wajar Setelah Tahu Seperti Itu Teritanya Sang Istri Membawa Suaminya Danang Tadi Ketempat Orang Pinter Disitu Danang Sempat Dilakukan Terima Penyembuhan Dari Orang Pinter Yang Kenalannya Oleh Sang Istri Bahwa Danang Ini Sudah Masuk Kedimensinya Lain Di saat Itu Maka Danang Sedikit Tidak Normal Setelah Kejadian Itu Danang Menceritakan Kisahnya Itu Semua Kepada Istrinya Bahwa Yang Ditemui Di Hutan Tersebut Itu Semuanya Bukan Dari Bolongan Manusia Dan Danang Tidak Bisa Sampai Saatnya Menyebutkan Tempat Itu Inilah Kisah Berita Misteri Cerita Ini Ada Karena Dari Danang Kejadian Yang Dialami Danang Pada Saat Itu Dan Semenjak Kejadian Itu Istrinya Melarang Danang Untuk Bekerja Di Tempat Juratanya Lagi Dan Dan Danang Sudah Mengetahui Rahasia Apa Yang Dibalik Kekayaan Juratanya Namun Danang Tidak Mau Kembali Lagi Bekerja Kepada Majikan Dan Danang Mengalami Gangguan Jiwa Jadi Tidak Normal Seperti Sebelum Kejadian Itu Walaupun Sudah Dibawa Ke orang Pinter Sudah Dibawa Ke rumah Sakit Namun Tidak Bisa Pulih Sepenuhnya Karena Rasa Sok Rasa Ketakutan Ternyata Danang Ada Di Dimensi Lain Melihat Fenomena Yang Seperti Itu Dialami Oleh Danang Oke Terima kasih Teman-teman Sebelum Kita Berpisah Sekelumi Cerita Itu Tadi Yang Datang Dari Danang Untuk Menceritakan Cerita Kisah Misterinya Yang Sudah Kita Ceritakan Di Josslo Komisteri Dan Tentunya Cerita-cerita Teman-teman Yang Sudah Dikirim Nanti Akan Kita Bawakan Cerita Itu Di Channel Josslo Komisteri Ini Dan Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Dan Share Yang Banyak Agar Channel Ini Lebih Berkembang Lagi Tentunya Yang Belum Subscribe Segera Tekan Tombol Subscribe Agar Menambah Semangat Josslo Komisteri Untuk Membuat Cerita-cerita Misteri Video-video Cerita Mistis Perjalanan Pendakian Gunung Horror Dan Juga Cerita-cerita Misteri Persugian Dan Lain-lain Terima Kasih Josslo Komisteri Salam Miris